Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Inilah video amatir saat jembatan di Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar putus diterjang banjir. Banjir terjadi setelah wilayah tersebut digoyur hujan lebat siang hingga malam hari. Jembatan penghubung antar Desa Dawuhan dengan Suruh Wadang dan Bendos Hari putus pasca sungai jambangan meluap sehingga pondasi jembatan jebol hingga menyebabkan jembatan putus. Akibat putusnya jembatan tersebut warga harus memutar arah sejauh 10 km untuk menuju ke pusat desa. Selain itu, guna mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, polisi juga memasang polis lain di sebelah kanan kiri jembatan. Jembatan tidak mampu menahan derasnya arus sungai, sehingga jembatan jambangan di sisi selatan ini keroboh. Jembatannya putus Pak ya? Jembatannya putus, bentangnya jembatan itu ada dua, yang sisi selatan itu putus. Jembatan jambangan ini menghubungkan 3 dukoh dari 6 dukoh di Desa Dawuhan, plus menghubungkan antara Desa Dawuhan dengan Desa Suruh Wadang dan Bendos Hari. Kalau harus memutar selain melewati jalur sini, untuk dari warga Dawuhan titik teratas, ini untuk ke pusat desa, ini harus memutar kisaran 10 km. Akibat jembatan putus itu, roda perekonomian warga menjadi terganggu. Pasalnya, jembatan tersebut merupakan akses utama warga membawa hasil pertanian mereka ke pasar atau pusat kota. Terima kasih telah menonton!